Assalamualaikum, ketemu lagi nih sama Akang Kali ini Akang akan bercerita tentang Abu Nawas ikut berburu dengan Baginda Raja Pada suatu hari, Abu Nawas membuat busur dan anak panah Tujuannya adalah, beliau ingin berlatih memanah Agar menjadi seorang pemburu yang handal dan mahir Setelah busur dan anak panah tersebut jadi, beres, rapi Maka setiap hari, Abu Nawas selalu pergi ke hutan Untuk memahirkan, belajar memanahnya Dari hari ke hari, beliau berangkat ke hutan disaksikan Oleh penduduk sekitar wilayah negerinya Dan ketika dia pergi pagi hari ke hutan dengan membawa busur Serta anak panah, sore hari dia pulang Pasti membawa hasil buruannya Mendapatkan kelinci, mendapatkan rusak, mendapatkan kancil, dan lainnya Pada akhirnya, booming lah, jadi viral kalau zaman sekarang Abu Nawas adalah seorang pemburu dan pemanah yang sangat handal Berita ini pada akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja Harun Al-Rasid Hal ini membuat Baginda Raja Harun Al-Rasid menjadi penasaran Sungguh aku jadi penasaran Akhirnya, beliau memanggil pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas Pengawal-pengawal, ada apa Baginda Raja? Kalian jemput malam ini juga Abu Nawas Ajak ke istana Bilang sama dia, ini mandat, perintah dari saya Baik Baginda Raja, kami berangkat Berangkatlah pengawal untuk menjemput Abu Nawas Sesampainya, di rumah Abu Nawas Rumah Abu Nawas sedang menikmati Daging hasil daripada buruannya Di siang hari tadi Dia panggang Aduh, asik benar Tidak bedanya kita sekarang Kalau panggang-panggangan, ya top benar Cuma bedanya kita sekarang tidak berburu Ya, layak emang dulu Kemudian datanglah pengawal sama Abu Nawas Assalamualaikum Abu Nawas Waalaikumsalam Wih, pengawal ada apa nih? Tungben-tungben malam hari Tahu aja ente ente padek Kalau saya lagi manggang nyatek Mau, gitu Waduh, dagingnya Abu Nawas Iya, udah sih nih Waduh, tapi kita tidak bisa lama Abu Nawas nih Suruh cepat-cepat sama Baginda Raja Ngapain? Pokoknya ente Malam ini diundang khusus sama Baginda Raja Suruh ke istana sekarang juga Yaudah dah, kita makan dulu nih Satenya udah matang sebentar Ya, iya dah, udah kalau gitu Makan satenya setelah makan satenya selesai Berangkatlah Abu Nawas bersama pengawal Menuju istana Baginda Raja Haruna Rasin Sesampainya di istana Disambutlah Abu Nawas oleh Baginda Raja Haruna Rasin Selamat datang Abu Nawas Iya, Baginda Raja Ketumbenan Baginda Raja Manggil saya malam-malam Paket dijemput lagi Wah aja, Baginda Raja Pak, ke telepon gitu Nah, sudah lah Kan ini khusus buat kamu Biar nggak jalan ke sini Terima kasih, Baginda Raja Duduk, duduk ke Bu Nawas Ya, Baginda Begini ya, Bu Nawas Saya, Baginda Ngomong-ngomong Saya telah mendengar Berita Bahwa Kamu ini sering berburu Ya Lagi belajar, Baginda Tiap hari dapat Hewan buruannya Dapat, Baginda Raja Pakai apa kamu berburu Panah, Baginda Raja Busur, panah Loh Kenapa pakai panah Eh, Baginda jangan salah Panah itu Alat berburu Fungsionalnya Banyak, Baginda Raja Panah itu buat berburu Hewan bisa Panah juga Bisa untuk berburu Anak gadis Panah asmara Jadi, Baginda Panah itu Untuk berburu hewan Cukup bagus Nah, karena Kalau anak panahnya runcing Maka akan tepat sasaran Mengenai hewan Dan hewan tersebut Bisa langsung Tiada Bisa Kita dapat Banyak, Baginda Raja Oh, begitu ya Abu Nawas Kalau begitu Kamu menginap saja Di istana malam ini Besok pagi Kita berangkat Ke hutan Untuk berburu Aku ingin berburu Bersamamu Benar, Baginda Raja Iya Tapi, Baginda Raja Saya Tenang saja Kamu jangan punya pikiran Apa-apa Sebagai imbalannya Nanti kamu akan Saya kasih Sesuatu Hadiah Benar, Baginda Raja Iya Biasalah Tip Terima kasih, Baginda Raja Sekarang kamu istirahat ya Biar besok Baik, Baginda Raja Gua disediakan Kamar khusus Buat istirahat Abu Nawas Tidak lama kemudian Beristirahatlah Baginda Raja Dan kemudian Pagi pun tiba Setelah Mentari Menampakkan dirinya Di Upuk Timur Begitu sangat cerah Maka persiapan dilakukan Oleh beberapa Prajurit Kerajaan Untuk Keberangkatan Baginda Raja Abu Nawas Dan beberapa Pengawal Berburu ke hutan Setelah segalanya siap Maka berangkatlah Baginda Raja Harun Arasid Beserta Abu Nawas Dan beberapa Prajurit pengawal Ke hutan Untuk berburu Singkat cerita Sampailah Mereka di hutan Dan Mulailah Menyiapkan Panah-panah Untuk berburu Nah Karena memang Abu Nawas Sudah hafal Hutan ini Maka Abu Nawas Disuruh lebih dulu Oleh Baginda Raja Harun Arasid Abu Nawas Kamu duluan Ah Baginda saja Saya gak enak Baginda Ya kalau kamu enak Udah dimasak Babini kamu Baginda saja Baginda Udah kamu kan lebih Pengalaman Jalan di hutan ini Sudah sering kesini Ya Tapi gak apa-apa ya Baginda Aduh Ayo Baginda Mulailah mereka Mencari Hewan buruan Tidak lama Kemudian Abu Nawas Berburu Itu Baginda Ada apa Jangan berisik Baginda Itu Saya mau panah Itu Di daun Apa Itu Lalat Ya Lalat Pakai di panah Jangan salah Baginda Lalat itu Bisa berbahaya Juga bisa baik Bahayanya Lalat itu Kalau hingga Di bangkanan kita Kita bisa MM Apa tuh MM Mules Mencer Tapi Baiknya Lalat itu Kalau dia Menempelkan Tahinya Di wajah Perempuan Kok bisa begitu Lalu Tahi Lalat Yang Melekat Di wajahmu Sudah Ayu Bertambah Ayu Ya Itu Lagu Udah Jangan Jangan Lalat Ayo Kita cari Yang lain Nah Baginda Tidak Kemudian Ada Dua Ekor Kelinci Kursa Kursa Baginda Lari Baginda Nah Kelinci itu Lari Dan Larinya Berpisah Wah Dikejar Sama Abu Nawas Abu Nawas Mau kemana Kejaran Ini Baginda Baiklah Kalau begitu Saya Kejaran Sebelah Sini Ada Yang Ikut Pengawal Dengan Abu Nawas Baik Baginda Raja Mereka Terpisah Berpencar Nah Baginda Raja Pertanan Abun Nawas Sudah Lari Semuanya Mengejar Kelinci Tadi Abun Nawas Diikuti Dua Pengawal Yang Lainnya Mengikuti Baginda Raja Tanpa Disadari Oleh Mereka Ternyata Abu Nawas Berlari Mengejar Kelinci Ke Arah Huluk Sungai Sementara Baginda Raja Berlari Mengejar Kelinci Ke hilir Arah Sungai Nah Tidak Lama Kemudian Abu Nawas Memanah Percis Kelinci Tersebut Dan Tepat Mengenai Kelinci Itu Kenalah Kelinci Itu Wah Prajurit Kena Ambil 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 Kelinci Itu Kena Ini Prajurit Udah Juga Abu Nawas Kelincinya Aduh Wala Itu Ayo Kita Bergabung Sama Baginda Raja Tunggu Tunggu Ada Apa Ada Ada Sesuatu Apa Kayaknya Saya Pengen BAB Aduh BAB Dimana Kamu Jangan BAB Disini Gak Tahan Kalau BAB Disini Pomponan Bisa Mati Kesunggah Ayo Abung Awas Turun Kesunggah BAB Sejenak Kita Melihat Bagaimana Keadaan Baginda Raja Dan Pengawal Pengawal Yang Lain Di Lir Sungai Kemana Kelinci Itu Kemana Gak Tahu Baginda Raja Aduh Hintar Sekali Kelinci Itu Kehilangan Jejah Kita Ternyata Tidak Dapat Kehilang Lelah Baginda Istirahat Dulu Begitu Istirahat Aduh Aduh Perus Saya Berbunyi Kayaknya Buang air Besar Nih Baginda Raja Di Sungai Di Sungai Pengawal Ke Sungai Baginda Raja Buang Air Juga Di Sebelah Hilir Sungai Nah Setelah Buang Air Baginda Raja Ngomong Sama Prajurit Prajurit Beres Ya Baginda Ayo Baginda Mau Nyari Teman Teman Yang Lain Wah Kayaknya Ini Sungai Bening Juga Air Pengawal Terus Gimana Baginda Saya Pengen Mandi Kayaknya Silahkan Baginda Silahkan Baginda Raja Turun Ke Sungai Itu Begitu Dia Turun Wah Bersih Juga Begitu Dia Melihat Kesebelah Hulu Wah Ternyata Ada Si Kuning Mengambang Wah Oh Buru Buru Baginda Raja Naik Prajurit Ada Apa Baginda Kubur Buru Bingan Ada Apa Baginda Ada Pak Ayah Ada Bu Ayah Bukan Ada Pak Ayah Ada Bu Ayah Ada Beras 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 Kuning Ampir Gwakna Tempur Bener Bener Cari Ke Sebelah Hulu Sungai Siapa Itu Mengbuang Air Di Sana Tangkap Orang Tidak Bukur Tidak Tidak Berlarian Lah Ini Beberapa Prajurit Kesebelah Hulu Sungai Berlari Buru Ternyata Di Cari Di Bungkiran Sungai Gak Orang Begitu Ketemu Ada Abu Nawas Sama Prajurit Yang Dua Tadi Eh Kamu Disini Abun Abus Nampak Kegak Tahan Tadi Abus Wah Berarti Kamu Orang Kenapa Udah Jangan Banyak Kata Kenapa Tangkap Kata Prajurit Yang Mengikuti Abu Nawas Emang Ada Apa Ini Dia Bu An B Ab Sembarangan Disini Hampir Saja Kuning Kenapa Baginda Raja Tadi Baginda Raja Mandi Di Sebelas Anu Wah Benar Benar Ayo Tangkap Langkah Dibawa Baginda Raja Ini Dia Baginda Raja Orang Kamu Nampak Sembarangan Ajak Kamu Ada Apa Baginda Maaf Saya Jangan Maaf Ayo Kita Pulang Istana Sekarang Juga Kamu Akan Saya Adili Benar Benar Kamu Berangkat Pulang Ke Istana Kerajaan Setelah Sampai Istana Kerajaan Bawa Ginda Raja Langsung Manggir Pengacara Sama Hakim Pengacara Hakim Siapkan Benjar Peradilan Saya Saya Mengadili Abun 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 Hakim Sama Pengacara Bingung Pulang Sudah Di Hutan Berburu Kok Suruh Buka Menggelar Pengadilan Ada Apa Ini Judulnya Tidak Tau Ya Udah Namanya Juga Raja Yang Merintah Ya Semuanya Siap Disiapin Semuanya Prajurit Kumpul Sana Kumpul Saya Akan Menyidang Abun 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 Disidang Abun 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 Kenapa Beliau Buang Air Sembarangan Sehingga Hampir Mengenai Buah Mahir Dara Saat Mandi Ketika Disidang Seperti Itu Hakim Nanya Hukum Acara Abun 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 Ini Hukum Berat Kamu Karena sesuatu yang kamu keluarkan itu hampir saja mengenai baginda raja saat baginda raja mandi kalau si kuning yang kamu keluarkan itu emas ini akan lain hal ceritanya karena itu bukan emas maka ini jadi perkara aduh kamu benar-benar yang kuning belum tentu emas tapi emas sudah pasti kuning begini hakim sebenarnya saya melakukan itu karena saya ingin membuktikan menjadi seorang yang setia sama baginda raja kemanapun baginda raja pergi pasti saya kawal dan saya buktikan sampai-sampai kotoran baginda raja pun saya kawal pakai kotoran saya saya kawal pakai kotoran saya Terima kasih.